Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ketika Natan Datang Ngomongin Daud Apa respon Daud Terhadap Natan Ini yang kita mesti belajar Kenapa Daud Diberkati Tolong Tuhan, dibela Tuhan Salah satunya kita harus belajar Kisah ini Apa respon Daud Terhadap Natan Ketika Daud Ditegur sama Natan Ketika Daud diomongin Dinasiatif oleh Natan Apakah Daud sewot Apakah Daud ngomel-ngomel Apakah Daud komplain Apakah Daud Langsung tugasin Pengawalnya Diblasin dia Dia sewangnya Punya hak Dan punya kuasa Untuk Diblasin Natan Untuk bikin susah Natan Saat itu Tetapi pertanyaannya Apa Respon Daud Alkitab mencatat Ketika Daud Dinasiatif Diumongin oleh Natan Daud tidak komplain Respon Daud Itu tidak reaktif Tapi Respon Daud Adalah responsif Artinya apa Daud Respon Daud Dengan rendah hati Dengan kata lain Daud Tipe orang yang Tidak sobrong Dan yang lebih Pasti lagi Daud Tidak punya Tepaitan Pada saat Dutebel Oleh Natan Tanya-tanya Ada Ada gak orang Cistan Yang kalau Ditegur itu Ngoce-ngoce Katanya orang Cistan yang Kalau ditegur itu Ngomel-ngomel Caci-maki Teman-teman Ada gak Ada atau Banyak Banyak Bapak Ibu Mohon maaf Banyak orang Cistan Kalau diomongin Ngoce-ngoce Ngomel-ngomel Bahkan Ngecap Berantem Seolah-olah Dihinya itu Betul Seolah-olah Dihinya itu Benar Gak pernah Sawah Bahkan Belum Belum Dinasihatin Pancang Sudah Dia sudah Sudah Lebih galak Bepan Yang diomongin Kalau Saudara Dan saya Punya sifat Seperti itu Tengah Baik-baik Allah Tidak 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 Bagi Setiap Orang Kister Bagi Setiap Anak-anak Tuhan Yang Kalau Bikomelin Mulitnya Lebih Jahat Yang Nasehatin Belajar Daya Isa Daud Daud Tidak Tidak Pernah Komel Tidak Pernah Komplet Daud Tidak Punya Kepahitan Itu Salah satu Daud Dibergati Dibergati oleh Tuhan Tentunya Pagi ini Bapak-Ibu ingin Dibergati Tuhan Belajar Bersyukur Dengan Apa yang Sudah Terjadi Luar biasa Kita mencatat Sampai Masa Tuhannya Daud Daud Tetap Dibergati Tuhan Daud Tetap Ditolong Tuhan Daud Tetap Dibergati Tuhan Salah Satunya Daud Tidak Punya Kepahitan Kita Seing Ketemu Dalam Kehidupan Sehari-hari Banyak Melihat Teman Kita Orang Istan Kalau Dia Ngomongin Gak Tuhimah Dia Ngomongin Ngecap Tuhantum Ngapain Bapak-Ibu Dengan Baik-baik Tolong Mulut Kita Tidak Pernah Bisa Bersyukur Kalau Ngomongin Ngomel Tengah Baik-baik Dan Lihat Baik-baik Itu Biasanya Temannya Sedikit Tonton Teman-teman Kita Pasti Sedikit Dan Biasanya Susah Untuk Berteman Dengan Orang Banyak Karena Males Pengen-tengah Ibut Baik Belajar Seperti Daud Belajar Lidah Hati Bapak-Ibu Kita Tahu Cita Tentang Nelson Mandela Semua Tau Tahu Dia Sempat Dijeblosin Dalam Penjara Belajar Tahun Mungkin Dijeblosin Oleh Lawan-lawan Politik Dijeblosin Bapak-Ibu Dan Kemudian Setelah Dijeblosin Dijeblosin Kemudian Nelson Mandela Dipilih Menjadi Presiden Abita Selatan Pada Waktu itu Tanyaannya Ketika Presiden Nelson Mandela Dijedi Bia Dijedi Presiden Lawan-lawan Politiknya Dijeblosin Dia takut 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 Dijeblosin Balik Tapi Nelson Mandela Punya Hati Kayak Mas Hatinya Melulia Lawan-lawan Politiknya Yang pernah Dijeblosin Dia Diangkat Menjadi Pejabat Bersama Dengan Nelson Mandela Kita Belajar Dengan Kisah Dijedi Kalau ingat Kisah Ini Luar Biasa Bisa Aja Nelson Mandela Panggil Itu Dulu Lawan-lawan Politiknya Dijeblosin Balik Dia Presiden Tapi Itu Tidak Pernah Dilakukan Oleh Nelson Mandela Di Contoh Dunia Bapak Kita Mesti Ingat Pesan Madam Tes Tapi Bila Engkau Dijahati Oleh Teman Bila Engkau Dijianati Oleh Teman Bila Engkau Dibohongi Oleh Teman Apa Pesannya Tetaplah Berbuat Baik Karena Kursan Teman Mu Itu Kursannya Dengan Tuhan Ngomong Si gampang Bapak Itu Kotbah Si mungkin Gampang Dengan Kotbah Gampang Tapi Melakukannya Yang Sulit Sulit Bagi Orang Yang Engkau Punya Etitude Yang Baik Belajar Punya Etitude Yang Baik Supaya Hidupmu Hidupku Dibekati Tuhan Luar biasa Mungkin Saudara bilang Om Saya Mulutnya Yang Dia Juga Dibekati Bekat Yang Seperti Apa Yang Saudara Jadilah Anak Tuhan Yang Dibekati Dengan Istimewa Bapak Jaga Mulut Belajar Ketika Diomongin Sama Nathan Daud Responi Seti lagi Dengan Tidak Kreatif Tapi Responsif Makanya Kan Padam Ngesa Mendapat Hadya Nobel Apapun Yang Temanmu Lakukan Kamu Dijahati Oleh Temanmu Kamu Dihianati Dibohongi Ditipu Tetaplah Berbuat Baik Bisa Awas Bisa Semasa Saya Dari Kepala Lebang Bapak Saya Alamin Semua Dibohongi Sering Dimati Dimati Sering Ditipu Penang Dihianati Penang Komplik Bapak Ibu Mungkin Kalo Dijadikan Seminasi Rame Saya Pernah Diomongin Diomong Omongin Kok Beng Ego Beli Bates Kepala Bambut Lagi Sekolah Biasa 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 Bisa 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 Tapi Tuhan Mampu Mempuas Jadi Lu Biasa Bisa Bisa Tapi Tuhan Sanggup Menjadikan Soda Menjadi Lu Biasa Mungkin Kalo Saya Emosi Mungkin Saya Ngomongin Dia Berusaha Apa Ngomong 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 Ngomongin Temen Saya Lu Jangan Goyon Lian Kita Wani Dia Dulu Berusaha Gak Usah Berusahnya Dia Haknya Dia Ngomongin Saya Lakan Di dalam Juni Ini Ada Orang Yang Lih Hati Orang Yang Tungki Bisa Bisa Beng Leng Kepala Bagi Tuhan Terlalu Bisa Untuk Mengangkat Setiap Anak Anak Di Angkat Tinggi Bapak Amin Dan mohon Maaf Mohon maaf Saya Kalo Tunggu Dia Kasih Dulu Pakai Motor Hari Ini Masih Pakai Motor Dan Lupa Tangganya Dua Dua Saudara Jangan Ekan Saya Siapa Namanya Saya Gak Gak Berasih Tau Bapak Saya Cuma Cerita Ketika Saya Dihomong Omong Dia Saya Tetap Belajar Tidak Boleh Punya Kepaitan Yang Kepaitan Itu Salah Satu Penghalang Dekat Saya Tolong Bawain Korba Ada Contoh Di Alkitar Ada Contoh Pribadi Juga Contoh Mau Tahu Contoh Saya Diharantir Bapak Ibu Suatu Ketika Saya Punya Atasan Beluar Biasa Dia Itu Gak Suka Kalau Ada Kepala Cabang Mulutnya Jahat Ceritanya Atasan Saya Ini Mengatakan Supaya Bapak Ibu Kepala Cabang Ditanyain Satu Satu Telepon Tapi Dia Sudah Punya Data Mana Yang Mulut Punya Jahat Ketika Dia Telepon Saya Pak Sugi Kenal Berapa Lama Sama Kepala Cabang Itu Sudah Lama Akan Pernah Jadi Matlinya Bapak Ya Iya Saya Berapa Sugi Tanya Kalau Datang Terlambat Ya Saya Tengah Terlambat Saya Tengah Terlambat 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 Siang Tengah Dua Jam Ke Salon Dulu Dicek Dulu Bah Pokoknya Problik Bapak Sudah Mau Tau Apa Yang Terjadi Atasan Saya Itu Sengaja Dia Manggil Saya Supaya Saya Emosi Saya Enggak Emosi Dia Belok Enggak Maka Cek Aja Ke Semua Kepala Cabang Yang Ada Di Jawa Barat Ya Saya Tau Kita Mau Tau Teman Kepala Cabang Itu Yang Ngomongin Saya Minggu Depannya Dicopet Jadi Kepala Cabang Dijani Mak Tengah Minggu Depannya Lagi Daya Meketik Dicopot Lagi Di Suat Luar Dan Dia Umumin Di Depan Semua Kepala Cabang Saya Enggak Mau Di Tempat Ini Ada Kepala Cabang Yang Mulit Jangan Bayangin Dia 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 Pinter Lulusan ITB Tampangnya Bagus Padahal Boleh Tampangnya Bagus Dan Itu Dikemau Kan Dari Orang Banyak Tentu Besok Tembus Keluar Dari Tempat Ini Malah Mulutnya Jahat Dan Kalau Dia Ditegur Wah Itu Sampai Jet Keluar Semua Saya Cita Gini Membagi-bagi Pengalaman Ketika Saudara Dan Saya Ditegur Berimakasih Lah Sama Orang Yang Negor Kita Ban Ban Kamsi Contoh Ini Contoh Ya Saya Contoh Karena Dulu Satu Amam Mata Terus Kalau Saya Ngopi Di Tempat Dia Dikap Aduh Kalau Ini Tolong Si Kopi Kek Manisan Itu Kalau Tiba Bahan Ada Yang Ngomong Jangan Macem-macem Saya Dimaki-maki Saya Tutup Nanti Yang Benar Seperti Itu Banyak Orang Kisan Ketika Ditegur Ketika Dinas Hatim Dia Nggak Terima Lu Siapa Gua Siapa Daud Nggak Pernah Bilang Bapak Nantan Lu Siapa Gua Siapa Dia Tetap Dengan Nenah Hati Dia Mereponi Semua Teguannya Nantan Makanya Daud Layak Dibergati Sampai Masa Tuh Banyak Belajar Saya Kenyang Bapak Ibu Sewaktu Saya Dari Kepala Bank Saya Kenyang Kenyang Dihianatin Didemo Diomong-omongin Komplik Tapi Saya Diterap Pernah Membalas Saya Bila Tuhan Ampuni Mereka Waktu Saya Kerja Di Bank Intek Juga Diomong-omongin Bose Matanya Boleh Melek Tapi Tuhan Masih Dingo Wai Sudah Baik Baik Saudara Dan Saya Kitab Pencatat Sampai Masa Tuhan Gendung Gak Main-main Tapi Ongnya Gak Suka Sama Saya Bisa Bisa Masih Kerja Baja Kepala Buka Waktu Saya Kerja Di Kabupan Diomong-omongin Namanya Rahobang Pasapayu Kamis Banknya Dimana Jumat Banknya Dimana Sablu Banknya Dimana Eh Apa Saya Mereka Emosi Enggak Saya Tetap Responsif Kehadap Ngomongan Teman-teman Saya Emang Agar Betulnya Juga Pertanyaannya Ketika Saya Pegang Bang Hinda Apakah Bang Indek Enggak Laku Mohon-maaf Ya Bapak Ibu Wah Bisa Ketika Saya Dengan Bang Indek Bang Indek Tolong Menjadi Lima Besar Indonesia Bapak Ibu Hanya Buku Dua Bang Menengah Kebawah Saya Percaya Tuhan Tidak Pernah Salah Pilih Saya Tempatkan Di Bank Indek Waktu Itu Kuncinya Satu Belajar Jaga Jaga Mulut Kita Ada Banyak Suami Ngelawan Sama Istri Ngeyo Sama Istri Bantem Sama Istri Pada Saat Istrinya Ngomongin Ada Banyak Istri Juga Lebih galak Lagi Ngomeli Macem-macem Apakah Yang Begini Di Bekat Tuhan No Ketika Suami Nasratin Dengar Baik-baik Berterima kasih Sama Istri Yang Mas Ketika Istri Di Nasratin Dengar Baik-baik Ada Banyak Berantem Karena Tidak Mau Di Omongin Karena Saya Yang Berkuasa Di Rumah Tangan Ini Tidak Bapak Bagaimanapun Duga Suami Adalah Kepala Keluarga Ada Banyak Istri Istri Bukannya Nunduk Tapi Nanduk Bapak Belajar Seperti Dau Mais Sponny Dengan Rendah Banyak Kalau Mencinta Tentang Hidup Saya Kerja Jadi Kalah Perlu Banyak Banyak Bapak Bapak Terus Jamannya Prismon Meja Saya Sudah Diter Diter Pistol Bapak Bapak Saya Bila Gini Kalau Saya Bukan Kepala Bapak Tidak Bukan Kepala Bapak Tidak Boleh Berantem Karena Dipecat Pasti Karena Kinsipnya Nasabat Tidak Tidak Nasabat Bapak 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 Bisa Setiap Minggu Datang Nasabat Minta Maaf Dan Tidak Makhluk Tapi Menggeruk Tapi Ya Udah Hancur Ada lagi Ketika Saya dipomosikan Di Bandung Bilang Begini Iya Aku Biar Nolong Duit Makanya Dimutasi Di Bandung Dia bilang Gini Enggak Komorsi Dibilang Nolong Duit Itu Nasabat Yang Duit Yang Nggak Distujuin Bapak Banyak Banyak Ya Mungkin Saya Dengan Ece Punya Banyak Pengalaman Di Amal Maka Yang Lalu Saya Tetap Jaga Hati Belajar Bapak Sponny Keguhan Teman Dengan Positif Kita keluar Dari sini Banyak Hal Yang Membuat Kita Nggak Nyaman Kita Keluar Dari sini Banyak Hal Yang Membuat Kita Enak Tetap Bersponny Dengan Benda Hati Buku Jalan Satu Supaya Allah Tuhan Bekerja Dalam Hidupmu Dalam Hidupku Adalah Responny Setiap Masalah Dengan Tendah hati Belajar Responsif Bukan Reaktif Ketika Saudara Saya Belajar Men Responny Dengan Responsif Hidupmu Sudah Ditubuh Bekat Bapak Ibu Amin Itu Saudara Soda Soda Dagang Terus Duh Omongin Soda Ngamuk Ngamuk Pembelinya Melanjut Tapi Bapak Ibu Dagangannya Nggak Laku Kita Orang Pantul Belajar Senjum Belajar Ketawa Belajar Terima kasih Walaupun Nggak Ngomong Walaupun Nasabah Salah Tulis Amok Amok Dia Tetap Minta Mahab Supaya Banyak Laku Kita Belajar Dari Daud Daud Ditegok Oleh Natan Dia Bisa Sakit Hati Dia Tidak Punya Kebaikan Dan Salah Satu Daud Tidak Punya Kebaikan Daud Punya Kesempatan Untuk Membunuh Saul Di Dua Adulah Tapi Top Daud Kita Melakukan Makanya Pantas Kalau Tuhan Selalu Menolong Daud Tengah Tengah Himpitan Yang Luar Biasa Tetap Daud Kuncur Sebagai Pemenang Saat Napa Belajar Responik Masalah Dengan Benda Hati Ada Apa Ada Kita Mau Tahu Lagi Saya Dibohongin Di Bank itu Ada Yang Nampaknya Nasabah Setol Tapi Bukan Cek Setolnya Nanti Nanti Ya Bukan Dibohongin Oh Ya Bahkan Dia datang Ini Loh Saya Sudah Bawa Nomor Antrian Ini Saya Cita Buktinya Anggilnya Dipankin Gak Gede Duitnya 5 Juta Saat Itu Ya Sudah Ya Saya Percaya Dia Orang Baik Kata Kadang Kebaikan Saya Sudah Disalah Budain Bapak Atas Marketing Bilang 4 Sudah Setengah 3 Juta Masa 1 Itu Belum Setol Nanti Lagi Ngambil Di PNJ Saya Pernasaran Telepon Kepala Bagain Bos Tuntun Bos Itu Tolong Lihat Indira Ada Ngambil Sampai Si A Cementaya Lihat Telepon Lagi Gak Ada Lupa Banyak 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 Saya Yang Badan Iya Gak Ada Depan Depanan Siap Panggil Pak Tengah Ngebrang Dilihat Ada Ternyata Gak Ada Ada Ngambil Jadi Saya Dapat Nomor Ngambil Di Telepon Yang Dulu Masih Pakai Nomor Bapak Ibu Nama Ande Ya Saya Telepon Ke Istrinya C Nung Nung Kenapa Pak Ini Ada Sekolah 5 juta Belum Sektor Yang Penas Iya Tengah Kata Yang Kenapa Tembakan Loh Gata Anan Stasiun Luka Jakarta Tengah Tengah Iya Banyak Juta Kita Tolong Kita Tolong Kita Halamin Dulu Lagi 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 Depend Kita Ming Tengah Kata Kalau Saudara Saya Gimana 5 juta 5 juta Per 500 juta Wah Juta Wah Juta Selamat Dulu Dia Datang ke Istrinya Istrinya Tengah Bukan tanggung jawab Saya Apa Saya Gak Mau Tau Apa Selopulisi Enggak Bisa Selopulisi Bisa Ngapain Saya Malah Dibodoh Bodo Sampadasan Saya Siapa Yang Selopulasi Segitunya Saya Pernah Dikejaya Pernah Dihianati Oleh Teman Sampai Hari ini Saya Kalau Temu Dia Saya Belajarnya Apa Tapi Dia Gak Ngomong Apa Saya Dibet Up Dibalas Malu Gak Pertanyaannya Orang Seperti Itu Apa Akan Dibagani Tuhan Enggak Youtube Biasa Biasa Saja Ini Pak Sugianto Ini Pak Sugianto Nobanya Saya Ladi Ngambil Itu Bank Bank Pencaya Kan Datang Ke sana Boleh Nipu Dihianati Itu Biasa Bapak Ibu Cuman Pesan Pagi ini Yang Madem Biasa Bila Kalau Soda Disakiti Sama Teman Dibohongi Ditipu Tetaplah Berbuat Biar Baik Saya Tahu Tidak Gampang Tapi Saya Pratek Kalau Saya Tidak Pratek Seperti Ini Tidak Mungkin Sudah Tua Masih Dulu Untuk Pegang Bang Indah Saya Tau Yang Bang Indah Kan Tafis Subai Siapa Sugianto Belajar Jaga Mulit Jangan Suka Ngomel Belajar Kayak Gau Ada Banyak Orang Kristen Dikit Ngomel Dikit Dikit Ngejak Bulat Dikit Dikit Ngejak Berantem Sok Pinter Sok Jago Kuyang Jujur Kuyang Kalau Ketemu Teman Kayak Gitu Kuyang Gila Ya Makanya Temannya Gak Ada Gak Banyak Ada Gak Banyak Hanya Sekolah Kecil Mohon Maaf Saya Gak Tau Kenapa Tiba Tiba Nyam Seperti Ini Karena Saya Tertai Kisah Natan Dengan Gau 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 Seorang Raja Bagi Nasih Hati Dia Nur Saya Sebagai Waktu Seliri Kepala Barang Saya Banyak Bukan Dinyasih Lagi Dimaki Dimaki Bentak Bentak Disuah Cuarta Lagi Sudah Sudah Banyak Bapak Ibu Tapi Saya Belajar Saya Belajar Mengampuni Mereka Bapak Saya Belajar Mengampuni Mereka 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 Yang Menjahati Saya Yang Membuat Yang Menyusul Saya Ini Bukannya Dengan Tuhan Belajar Dengan Sisa Hidup Kita Belajar Berbuat Baik Jangan Jumur Jumur Berbuat Baik Bapak Ibu Dan Lagi Password Saudara Keluar Dari Sini Mungkin Disakiti Omong Omongin Dijelek Jelegin Password Tetap Satu Jangan Balas Kejahatan Benar Kejahatan Saya Praktek Bapak Ibu Saya Kenyang Ditipu Kenyang Dihianati Kenyang Kenyang Diomong Ngomongin Mohon maaf Mohon maaf Barang Yang ngomong Ngomongin Saya Hidupnya Biasa-biasa Saja Kecuali Meta Bapak Itu Saja Bima Tuhan Terima Kasih Bapak Bapak Kita Kembali Kajikan Laku Tadi